Halo kawan-kawan, kali ini saya akan unboxing sebuah HT Hand Detail Key lagi merknya Baupeng UV-82, di mana UV-82 ini merupakan versi Hying Forward atau HP-nya kita buka saja langsung, ada sebuah user manual antena, bodi HT-nya, baterai, headset, dan casen, belt clip, tari strap, dan charger dudukannya, sekarang langsung kita pasangkan saja ya mode hanya UP-82 HP karena high power, powernya 8W, tegangan 7,4V, frekuensinya ada VHF dan UHF, jadi dual band ini tampak depannya, keypadnya nyaman, ditekannya besar-besar jadi nyaman, disini ada sebuah flash light dan dua buah LED untuk TXRX, ini volume sama on-off mode antena, juga dilengkapi dual VTT A dan B, lalu ada tombol F dan M dan untuk baterainya modelnya BL8 tegangannya 7,4V, kapasitasnya 2800mAh berjenis baterai, LION baterai terakhir antenanya antenanya berjenis SMA Female SMA Female langsung saja kita pasangkan tegang kita hidupkan nyaman sekali dan untuk pilihan powernya akan kita lihat powernya ada mid, low, dan high dimana lownya sebesar dimana untuk posisi middle itu sebesar 4 Watt untuk low 1 Watt dan high nya diatas 7 Watt itulah bedanya uv8 high power dengan uv8 2 versi biasa kalau versi biasa pilihan powernya hanya dua low dan high tapi untuk versi high power dia mempunyai tiga buah pilihan yaitu low mid dan high untuk fungsi yang lainnya sama saja untuk pindah ke fungsi memory caranya ialah kita matikan dulu tahan tombol menu dan kita nyalakan maka akan muncul fungsi channel begitu juga sebaliknya jika kita akan pindah ke fungsi VFO maka yang perlu kita lakukan ialah matikan dulu tombol menu dan nyalakan mohon maaf kurang lama nakannya kita matikan dulu terdengar frekuensi load artinya dalam mode frekuensi yang ptt nya ada dua ya A dan B kita coba play selainnya radio FM nya kita coba kita scan pilih honda beli honda ya ke cemara agung motor saja didukung oleh FEF crew oke menurut saya dari semua versi baufeng yang sangat nyaman digenggam dan ukurannya pas di tangan ialah versi ini UV82 untuk LED nya ada dua ya jadi dipisahkan antara LED TX dan RX kita coba sorry kita matikan dulu terlihat ya lampu TX nya menyala kita tekan menyala untuk lampu RX nya yang ini kita coba monitor terlihat 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 oke sekian review dari saya jangan lupa untuk subscribe dan like sehingga bisa mengikuti info atau video video bermanfaat lainnya di channel saya jangan lupa subscribe ya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa bye 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 terima kasih terima kasih